Dalam berbagai kasus korupsi dan swap, para penegak hukum telah mengungkap fakta tindak pidana pencucian uang dengan melibatkan kaum perempuan. Apakah mereka itu istri maupun teman dekat alias kekasih gila para pelaku? Contoh terakhir adalah tindakan pidana pencucian uang oleh Tubagus Harry Wardana alias swawan yang melibatkan model Jennifer Dunn dan artis Catherine Wilson. Mengapa kaum perempuan dijadikan tempat pencucian uang oleh pelaku kejahatan korupsi dan swap? Dan mengapa para penegak hukum belum berani menyeret seorang pun dari mereka ke meja hijau? Kita akan membahas topik ini bersama jurubicara KPK Johan Budi dan pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Bang Johan? Ya, kita nanti masih akan mencoba menghubungi. Bu Yenti, ini kalau kita bicara soal pencucian uang, ini kan sebetulnya pasalnya sudah jelas ya. Nanti kita coba tayangkan pasal 5 ya, pasal 5. Dan kalau tidak salah ada pasal 3 juga ya? Kalau pasal 3 soal yang aktif ya? Aktifnya, 3-4. Tapi kalau kita berbicara, mengapa sekarang bergulirnya uang itu atau harta kekayaan pada, ya nggak hanya perempuan lah, itu anggota DPR juga jangan disini perempuan terus ya kan? Nah ini sebetulnya bagi mereka yang bukan pelaku korupsinya, tapi mereka yang menerima. Nah ini sebetulnya undang-undangnya sudah sangat jelas bahwa mereka juga bisa dikenakan pasal pidana ya? Betul, dalam pasal 5 justru kan gini ya, berbicara tindak pidana pencucian uang berarti kita berbicara tentang melacak hasil kejahatan. Nah melacak hasil kejahatan itu tentu kita akan berbicara tentang yang mengalirkan dan yang dialiri. Kalau sampai yang dialiri tidak pernah tersentuh, ya sedikitnya ya menjadi kurang berhasil menurut saya, satu gagalan juga. Kalau semua orang-orang yang menerima, termasuk, tetapi nanti menerima itu akan kita lihat, orang menerima dan orang yang menerima itu seharusnya patut curiga ketika dia menerima bahwa ini ada apa sejumlah ini gitu ya, kalau kecil-kecil ya enggak lah. Kalau itu nanti mereka-mereka itu tidak bisa tersentuh, ya agak gagal juga ya. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat dari kasus-kasus yang terjadi, ada kasus Joko Susilo, ada kasus Ahmad Fatana, dan terakhir nih si Wawan ini. Ini kan sebetulnya banyak sekali yang disita dari orang, bahkan barang-barang yang disita itu sudah atas nama orang lain sebetulnya, Bu Yenti. Ini sampai sekarang belum ada satupun dari mereka yang terjerat pasal tindak pidana ini. Kalau ada buktinya nanti berarti bukti bisa diketemukan ya, kadang-kadang terjadi tapi aparat tidak bisa dapat bukti. Barang-barang yang disita itu belum bisa dijadikan bukti? Sudah, artinya nanti kalau bisa terbuktikan ini baru dari persepsi penyidik, penyidik dan nanti mungkin karena penuntutnya juga dalam satu institusi kan penyidik dan penuntutnya. Tinggal nanti bagaimana pandangan hakim kan, apakah memang ini telah terjadi pencucian uang. Kalau ini sudah terjadi pencucian uang karena memang uang itu sudah mengalir kemana-mana baik berupa uang maupun berupa barang-barang. Nah kemudian permasalahannya adalah bahwa pencucian uang itu ada aktif dan pasif. Ada pasal 3, 4 dan pasifnya pasal 5. Dan dalam undang-undang dua-duanya baik aktif dan pasif itu adalah di pidana. Kemudian kita kok tidak bisa menyentuh pasifnya ini harus kita lihat kenapa. Apakah memang betul bahwa yang menerima ini memang tidak bisa tersentuh hukum. Dalam artian memang ada unsur yang tidak bisa terpenuhi yaitu dalam hal ini unsur patut menduga. Nah ini kan kalau kita bicara soal pelaku tindak pencucian uang aktif dan pasif ini. Kita ingat dulu setiap kali kasus-kasus korupsi kan sebetulnya ada indikasi TPPU di sana. Tapi tidak pernah pasal-pasal TPPU ini diterapkan. Aktif pasifnya ya? Ya, ini untuk yang terakhir yang aktif dikenakan. Tapi dulu-dulu kan masih harus didorong dulu untuk bisa mengenakan TPPU itu. Nah apakah ini memang ada perlu dorongan supaya pasal-pasal yang TPPU pasif ini juga akhirnya nanti diterapkan oleh penjidik KPK? Iya, dan ini kan pernah terjadi waktu Malin Dadi. Atau putusan belakangan ini ya, putusan kalau kita baca putusan tentang korupsi dan pencucian uang Menteri Pertahanan Yunani. Aktifnya mantan Menteri Pertahanan itu pasifnya adalah istri, anak, dan mantan istrinya. Ya, artinya? Pasifnya. Iya, di Amerika putusan Amerika banyak pasifnya juga. Karena gini kan kita harus beli... Padahal undang-undang kita juga sama ya, jelas di situ ya? Sama, kita punya aktif dan pasif sama kan. Dan sejak undang-undang ini, sejak awal kita sudah tiga kali ganti ya, 2002, 2003, dan 2010. Mulai 2002 sudah ada pasal pasif itu. Jadi tapi memang... Menurut catatan Bu Yanti pernah ada mereka-mereka yang pasif dikenakan pasal TPPU ini? Tapi bukan korupsi ya, kejahatan utamanya ya, selain korupsi itu melindadi kan perbankan, suaminya, dan kemudian keluarganya ya, saudaranya. Kemudian kasus narkoba yang melibatkan kalapas, musa kambangan itu cucunya juga memfasilitasi rekeningnya juga kena. Ada gitu. Kan ini jadi tidak bagus ya kalau nanti ada semacam apa ya? Untuk kasus korupsi belum ya? Untuk penilaian bahwa kasus TPPU yang ditangani oleh KPK pasti tidak tersentuh. Ini juga jangan sampai ada satu penilaian seperti itu menjadi tidak adil. Ya, ini sudah tersambung bersama kita Johan Budi, jurubicara KPK. Bang Johan? Ya, ini kalau kita melihat kasus-kasus korupsi. Ini di antara para pelakunya sudah dikenakan pasal-pasal pencucian uang Bang Johan. Tapi mengapa ini untuk pasal tindak pidana yang bagi mereka-mereka pelaku pasifnya ini nampaknya belum ada ini Bang Johan yang disentuh? Ini masih di dalam proses pendalaman ya terkait dengan dugaan mengenai pasal lima itu ya terhadap orang-orang yang dianggap mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian tersebut berasal dari tindak pidana gitu. Jadi sangka KPPU memang tidak berpahaya si pelaku akif ya. Kita belajar dari beberapa perkaren. Makin diputus dikembalikan ya waktu itu. Yang kasusnya... Makin diputus dikembalikan ya waktu itu. Yang kasusnya... Makin sitaan yang dilakukan oleh KPPU itu dianggap tidak memenuhi unsur yang di pasal lima itu. Sehingga barang atau uang yang disita yang berasal dari penerima dari tersangka TVTU itu kemudian diputus dikembalikan kepada yang kesambutan. Yang kedua, saya ingin juga menyampaikan bahwa dalam kaitan dengan proses penyelidikan yang kemudian naik ke proses penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana kuruki yang kemudian sebagai predikat sekerainya ya. Kemudian disangkakan TVTU, tentu KPPU tidak hanya berlebih pada pelaku akif ya. Namun, KPPU harus mendasarkannya pada bukti-bukti yang memenuhi unsur di pasal lima undang-undang nomor lapan tahun 2010 itu. Yaitu penerima aktif itu mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian baik itu dalam bentuk uang atau aset itu berasal dari tindak pidana dalam kaitan ini tentu tindak pidana korupsi ya. Itu tentu masih didalami oleh KPK ya. Artinya memang ini sangat subjektif penilaiannya ya Bang Johan. Bagi mereka pelaku pasif ini, apakah mereka mengetahui atau patut diduga ini betul-betul subjektifitas dari penyidik nantinya? Itu bisa diputuskan di hakim ya. Yang tadi saya sampaikan tadi yang seperti kasus ambafatana kan ada yang diputus hakim bahwa yang dia terima kemudian disita oleh KPK itu Tidak terbukti itu. 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 Selalu diintensikan sebagai orang itu mengetahui atau patut mendukai kemudian ikut menyembunyikan atau mengubah. Tapi kan bisa juga karena hubungan profesional, hubungan kerja. Kan tidak selalu semua yang menerima berarti terlibat. Kan tidak seperti itu. Penidik harus menemukan unsur-unsur yang memenuhi. Jadi saya sampaikan pasal lima itu. Apakah yang bersangkutan itu patut menduga atau mengetahui bahwa pemberian itu berasal dari tindak pidana dalam konteks yang diusir KPK dan itu tindak pidana korupsi. Baik. Bang Johan, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti. Ya, kalau kita lanjutkan kembali masih bersama Ibu Yenti Garnasi dan melalui sambungan telepon. Masih ada Johan Budi, juru bicara KPK. Sebelumnya kita tampilkan grafik berikut ini. Ya, ini pasal undang-undang TPPU. Ada pelaku aktif, pasal tiga undang-undang nomor delapan tahun 2010. Pidananya ini sampai 20 tahun penjara. Denda sampai 10 miliar. Maksimal. Maksimal ya? Maksimal. Kemudian bagi pelaku pasif, pasal lima undang-undang nomor delapan tahun 2010. Pidana lima tahun penjara dan dendanya satu miliar. Ini juga maksimal ya, Bu? Maksimal. Ya, artinya hakim bisa saja menjatuhkan satu tahun gitu. Jadi harus maksimum lima tahun. Artinya tidak harus lima tahun, bisa saja kurang dari itu ya. Nah ini ya, kalau kita melihat tadi jawaban dari Bang Johan Budi tadi, ini menarik ya. Ada subjektifitas hakim di sana yang menilai, ada beberapa barang tertentu yang sudah disita harus dikembalikan karena tidak sesuai gitu. Tidak memenuhi unsur mengetahui atau patut dibuga di sana. Pertama tadi Pak Johan Budi betul bahwa tidak semua yang menerima itu memenuhi unsur patut menduga. Tapi juga kita harus cermat bahwa ada kemungkinan tidak semua juga tidak patut menduga. Karena ini berbahaya sekali kalau nanti kita sudah mempunyai suatu persepsi bahwa semua itu akan jatuhnya tidak patut menduga. Nanti itu menjadi modus bagi pelaku-pelaku korupsi dalam hal ini karena KPK ya. Nanti dia akan menyebar uang-uang itu kepada orang-orang yang rentan atau dikatakan tidak akan tersentuh karena tidak patut menduga. Tapi yang diterima berapa? Permasalahannya kan bagaimana perasaan masyarakat kalau itu korupsi kan, uang hasil korupsi ternyata untuk waya-waya. Ini kalau kita melihat kan kasus yang paling terbaru adalah kasusnya Tuh Bagus Heri Wardana alias Wawan ini. Begitu banyak orang yang menikmati. Kemudian sebelumnya juga ada Joko Susilo. Begitu banyak sitaan dari Joko Susilo. Dan barang-barang yang disita itu namanya bukan, apa namanya, namanya itu kepemilikannya bukan hanya Joko Susilo. Tapi banyak sekali nama yang tertera di sana. Kemudian juga ada Ahmad Fatanah di sana. Nah ini bagaimana? Ya konstruksi hukumnya agak membingungkan juga ya ketika kasusnya Fatanah kemudian hakim langsung mengatakan bahwa yang disita harus dikembalikan karena itu tidak ada. Padahal itu juga apakah serta-merta kita mengatakan bahwa penerima-penerima itu memang tidak terlibat. Itu kan juga aneh karena untuk menyatakan betul-betul keputusan hakim bahwa perempuan-perempuan itu tidak perempuan yang dalam hal ini ditanyakan ya. Walaupun saya juga agak keberatan karena yang menurut itu juga ada saja yang tidak perempuan. Tapi fakatnya gitu ya Bu Yanti ya? Tidak, tadi Wawan kan tidak ya. Kan ternyata kan ada juga yang anggota DPR tapi kan tidak diangkat itu. Padahal itu menurut saya lebih parah ya. Kalau dari yang anggota DPR, jangan kan hasil korupsi. Bukan hasil korupsi pun kan mereka tidak boleh menerima. Gratifikasi artinya sebetulnya sudah jelas-jelas patut diduga itu kan? Iya kan itu kan. Tapi kan mungkin media kayak gitu kan kurang menarik lah ya. Tapi kok harus perempuan gitu. Jadi siapapun. Artinya ada konstruksi hukum yang agak sedikit membingungkan di sini. Iya, karena tiba-tiba hakim mengatakan bahwa itu dikembalikan dan serta-merta mengatakan bahwa mereka-mereka menjadi tidak memenuhi unsur patut menduga. Dan ini harusnya dilakukan sesuatu oleh KPK? Seharusnya berikan kesempatan kepada KPK sebagai penyelidik dan penyidiknya untuk itu kan. Penyelidik diselidiki dulu aja gitu kan. Karena memang tadi subyektif pada penyidik atau penyelidik gitu. Bang Johan, tangkapannya soal ini ada konstruksi hukum yang agak membingungkan. Karena hakim sudah memutuskan padahal mereka-mereka yang pasif ini belum ditetapkan sebagai terdakwa. Gini ya, yang perlu digarisbawahi, jangan menyimpulkan bahwa tidak ada gitu ya. Bahwa sampai hari ini belum ada. Sampai hari ini kan KPK masih mengembangkan kasusnya PKU. Termasuk juga kasusnya BS, Jauh Spiro, kemudian juga kasusnya PGPU sebelumnya, WAUD juga misalnya. Itu masih dikembangkan oleh KPK. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ada beberapa konstruksi yang disangkakan KPK kepada tersangka CPPU. Itu diputus oleh hakim. Jadi salah satunya itu dikembalikan. Karena menurut hakim ya, ini kan putusan hakim ya. Bahwa kemintaan dari WAUD itu bukan berkait dengan santaan kepada sius terdakwa atau tersangka terkait dengan KPPU. Karena itu dikembalikan. Dari kaca maja hakim, itu juga ada hal-hal yang penerimaan, kemudian pemberian, yang berkaitan dengan dugaan KPPU seseorang tersangka, disebut dengan kelaku pasif tadi, itu di mata hakim juga ada yang tidak terbukti gitu ya. Tapi bukan berarti ke depan dalam proses penanganan perkara, tentu itu dilihat juga oleh KPK. Dalam proses penanganan perkara, tentu itu dilihat juga oleh KPK ya. Cuman proses yang dilakukan oleh KPK kan masih dikembangkan, dan tidak berhenti pada kasus yang sekarang. Dan tidak hanya wanita tadi seperti yang Bu Yanti sampaikan, saya kira harus tidak boleh dikutumi seolah-olah ada artis atau tidak artis, ada wanita, jadi semua penerima saya kira. Iya, jangan. Yang menerima, dan terangka, dan tua. Yang mana itu sudah penuhi atau tidak, itu bisa dikembangkan tidak hanya dalam proses pendidikan, tapi nanti dalam proses di pengadilan bisa juga nanti dari hasil putusan hakim gitu misalnya, kemudian dikembangkan oleh KPK, membuka penyelidikan terkait dengan pasal lima. Ya artinya kita jangan terburur-burur menyimpulkan bahwa mereka yang pasif ini tidak akan terkena ya Bang Johan ya. Tapi apakah ini terlalu bergantung pada keputusan hakim nantinya? KPK itu tidak akan mengenakan pasal lima pada penerima itu. Kita tetap menunggu ya Bang Johan ya, ini proses dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan tindak pidana pencucian uang, mudah-mudahan nanti memang pasal-pasal yang memang harusnya diterapkan, nanti akan diterapkan. Bang Johan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Plankon. Ya dialog kita lanjutkan kembali, Bu Yanti ini kalau kita menyimak pernyataan dari Bang Johan Budi tadi, ini agak sedikit apa namanya, memberi jawaban dari pertanyaan publik sebetulnya, mengapa pasal-pasal bagi pelaku pasif ini belum diterapkan ya? Belum, ternyata bukan tidak kan? Bukan tidak. Nah ini apa, emang prosesnya begitu lama? Artinya ketika yang aktif sudah selesai, ini bahkan sudah masuk ke meja hijau ini? Ya, sebetulnya strateginya bersama-sama, biasanya kalau yang kasus yang ada pada Malindadi atau kasus-kasus yang ditangani oleh kepolisian pada waktu itu, pasif itu bersamaan gitu. Jadi bersamaan juga hanya masalah waktu aja kan, ya beda-beda sedikit tapi bukan jauh sekali gitu kan. Dan yang paling penting adalah jangan sampai juga, nanti saya pikir KPK tidak ya, bahwa ketika hakim menyatakan bahwa itu yang disita itu tidak ada kaitannya, saya kira belum menjadi materi pemeriksa pertimbangan hakim. Dari kasus wawan sendiri itu sudah jelas memang itu pasti ada TPPU di sana ya? Kalau sejauh yang dilakukan oleh KPK dia menyita, tapi menurut penyidik itu ya ada kaitannya, karena memang kenyataannya ada, mungkin penyidik sudah mempunyai bukti bahwa ada aliran dari wawan kepada orang-orang tertentu ini ada alirannya gitu ya. Ini yang tahu atau yang punya buktinya adalah di KPK saat ini. Bu Yanti ini sudah bersambung bersama kita melalui sambungan telepon juga Mahdir Ismail, kuasa hukum dari Wawan. Pak Mahdir? Pak Mahdir? Ya nampaknya terputus, nanti kita akan coba untuk menghubungi kembali. Nah, ini sebetulnya kalau kita melihat tadi kan dikatakan ada kasus-kasus lain, kayak WOD misalkan. Itu bahkan WOD-nya pelaku aktifnya, pelaku korupsinya itu sudah dipidana gitu. Apakah, tapi setelah WOD ini belum-belum ada tersangka lain yang... Ini samalah dengan suap-menyuap ya, ada yang menyuap ada yang disuap. Itu kan dua-duanya. Selalu begitu sebetulnya, untuk pencijian uang juga seperti itu. Apalagi kalau nanti muara uang itu justru ada pada para pihak pasif dan besar-besar, bagaimana kalau ini nggak tersentuh kan tidak. Jadi gini ya, dalam hal penegakan hukum terutama untuk korupsi. Jadi penegakan atau tindakan-tindakan hukum yang dilakukan di pengadilan terhadap pelaku-pelaku korupsi yang dikaitkan dengan pencijian uang ini, kita harapkan juga ini nanti penegakan ini juga mencegah yang akan datang seperti itu. Karena filosofinya pasal lima itu kan, kalau masyarakat itu sudah mulai muncul ya, kesadarannya, kewaspadaannya bahwa tidak mau menerima begitu saja karena nanti jangan-jangan. Tapi sampai sekarang kan mungkin siapa yang mau ngecek Bu, orang menerima hadiah juga. Apalagi gede gitu kan, senang dia. Jangan, jangan senang, kan ada pasalnya. Masalahnya kan dia senang. Nah itu yang mungkin belum dipahami oleh masyarakat ya, dan mereka-mereka yang menerima ini. Dia senang, tapi bagaimana kalau ternyata yang memberikan itu kemudian jadi tersangka. Kan kesenangan itu seberhenti karena harus mengembalikan. Ini kalau kita bicara soal pelaku pasif itu, kalau boleh saya sebutkan ini, adalah orang yang menerima atau menguasai penempatan atau placement tadi ya. Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah. Hibah, artinya kalau pembayaran misalkan meski penuh hubungan profesional pun itu sebetulnya kena dong. Sepanjang mencurigakan ya, kan ada. Paling tidak patut menduga gitu. Misalnya, ya sesuai dengan profesional. Tapi misalnya mencurigakan itu begini. Misalnya tarifnya berapa, tiba-tiba dibayarkan berlipat-lipat ganda. Kan mestinya ini apa sih? Kalau artis kayak Jennifer Dunn itu dibayar dengan Velfire, kira-kira gimana menurut Anda? Saya tidak tahu. Tetapi waktu di salah satu TV, kalau tidak salah dari manajer Jack and Recheck gitu ya, infotainment karena waktu itu mengundang ya. Ya, katanya mereka bisa sih terukur gitu kan. Jadi mereka yang bisa menentukan gitu kan. Jadi nanti, nah disinilah subyektivitas atau pemahaman dari para penyidik ini penting sekali. Penyidiklah yang mengatakan bahwa menurut penyidik, orang yang menerima ini memenuhi unsur patut menduga. Itu penyidik betul-betul. Bukan hanya soal pembayaran, soal hibah, sumbangan. Ya, penitipkan, menggunakan. Karena memang begini ya, memang pasal lima ini adalah menjaga kemana sih aliran itu kepada siapapun, bentuknya apapun. Karena ini adalah hasil korupsi itu di sini. Dan harapan terbesarnya ya, filosofi tertingginya adalah kalau masyarakat sudah tidak mudah begitu saja menerima, ini kita harap para koruptor itu juga akan berpikir, sudah melakukan korupsi susah ternyata nggak gampang juga mengalir-ngalirkan. Ini harapan kita seperti itu. Filsafat tertingginya seperti itu, sehingga ini akan membantu dalam rangka suatu saat KPK pasti akan mengedepankan pencegahan. Membantu pencegahan agar orang tidak korupsi. Mudah-mudahan turun lah. Ya, Bu Yanti ini kan agak sedikit menarik sebetulnya. Memang bukan hanya perempuan yang menerima apa namanya ini. Ada juga laki-laki gitu ya. Tapi kalau kita melihat ini beberapa artis model yang mungkin belanja untuk dirinya sendiri juga sangat mahal. Dan mungkin dalam tanda kutip ya, tak banyak juga sinetron yang dia bintangi, tak banyak film yang dia bintangi gitu. Ya, tapi bukan berarti dia harus menerima langsung kejahatan dong. Itu penting sekali kan. Itu penting malilah kita bersama-sama mengedukasi masyarakat ya. Ya, apapun profesinya. Termasuk mungkin di dunia entertainment ya. Ini harus di edukasi juga ya, artis-artis ini ya. Ya dong, jangan sampai menerima hasil kejahatan kalau dari sedikit, segelintir lah menurut saya ya. Bahwa ternyata ada artis-artis ya, gak banyak kan. Ya, masalahnya dia, mereka ini pesohor Bu. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu yang mungkin agak menyimpang pasti akan menjadi... Ya, tapi ya itu kesalahannya. Padahal belum tentu jumlahnya lebih besar daripada misalnya politisi yang menerima. Ya, jangan-jangan. Nah, ini kan jadi membayaskan orang yang lebih penting untuk didekati secara hukum dibandingkan ya artis juga penting. Tetapi mungkin ada yang lebih penting dari itu malah gak tersentuhkan. Jangan sampai juga gitu. Mudah-mudahan Pak Johan Budi, bukan Pak Johan Budi, maksud saya KPK ya, juga ya udahlah ini untuk menarik perhatian saja ya. Tetapi bahwa ada yang lebih penting misalnya anggota DPR, misalnya politisi, itu lebih... Bahkan jangan-jangan jumlahnya lebih besar daripada yang diterima artis-artis ini. Kalau itu uang diberikan kepada anggota DPR, ada motif tertentu mungkin dukungan segala macam. Kalau kepada artis-artis ini apa kira-kira Bu Yanti? Ya, kalau pada artis-artis ya mungkin hanya segera ngasih aja kan, memberikan. Tapi permasalahannya bagi kita adalah bahwa yang diberikan oleh para pelaku itu uang rakyat. Itu permasalahannya kan. Terus apa boleh? Motifnya apa kira-kira? Oh, aduh saya gak akan tanya ke saya. Tanya aja pada bapak-bapak itu yang memberikan. Gak tahu saya ya motifnya apa, saya gak tahu. Karena itu mungkin ranahnya psikologi sosial atau kenapa melakukan itu. Jadi tadi yang pertama makanya saya gak bisa jawab itu mungkin tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang tahu bagaimana sudut pandang kehidupan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, pola konsumerisme dan sebagainya. Itu mungkin tadi saya tidak punya kompetensi untuk bicara tentang itu. Kalau saya hanya mengatakan bahwa kalau ketika mereka menggunakan itu hasil kejahatan, ada pasal limanya. Dan itu ada ancaman pidananya, maksimum 5 tahun. 5 tahun dan denda 1 miliar rupiah. 1 miliar maksimum. Dan selain itu, harga yang diterima ditarik. Jadi gak ada untungnya sama sekali untuk menerima. Malah rugi, kan udah di alat tarik ada dendanya juga. Oke, baik. Di penjara lagi. Di nanti terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Show. Pemeriksa kita lanjutkan di vlog membahas topik menjerat wanita pencuci uang. Dan kini sudah hadir bersama kita Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPHTK, M. Yusuf. Dan sebelum ke Pak Yusuf, kita simak grafik berikut ini. Ini adalah pasal undang-undang TPPU. Ada pasal tiga undang-undang nomor lapan tahun 2010 atau undang-undang pencucian uang. Pidananya 20 tahun penjara dan denda 10 miliar. Ini bagi pelaku aktif. Sementara untuk pelaku pasif ada pasal lima. Dengan pidana lima tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Ini kalau kita bicara soal pelaku pasif, ini kembali saya bacakan lagi. Pemirsa, ini adalah mereka yang menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau bahkan menggunakan harta kekayaan. Dan ini mereka adalah patut diduga. Mengetahui atau patut diduga. Nah, untuk membahas hal ini sudah bersama Pak Yusuf. Pak Yusuf ini kalau kita bicara soal tindak pidana pencucian uang, ini modusnya apa saja biasanya Pak? Ya, maksudnya yang saya hormati, banyak cara. Tapi semua ini bermuara kepada keinginan menyembunyikan, menyambarkan asal-usul. Banyak cara, tapi itu bergantung pada? Ya, modusnya itu biasanya ditempatkan pada orang-orang terdekat, keluarga, sopir, ajudan. Tapi belakangnya ditemukan ada juga yang menjadikan standby loan untuk dipinjamkan pada pihak ketiga. Standby loan maksudnya apa nih Pak? Modal untuk dipinjamkan pada pihak ketiga. Oh, oke. Sehingga ini berkembang, sehingga tidak akan terlacat lagi dari asal-usulnya. Oke. Kemudian dibelikan aset, kalau masih dilihat kasus-kasus DS, kasus BW ini. Itu sampai lima puluhan aset yang disita ya, untuk kasus DS ya? PPATK sekarang sudah canggih. Kita tidak cuma terbatas kepada rekening. Tapi, card dealer, jual-jual seller, auksion, wajib lapor pada kita. Itu gimana caranya tuh? Mereka wajib lapor sama kita, dan kita bisa audit. Jadi di tempat saya sudah ada data. Siapa saya pemilik rumah di, yang beli rumah di Pondok Indah. Tempat-tempat yang mahal, sudah tahu. Termasuk juga misalkan kayak artis-artis kemarin, kayak Jennifer Dunn yang Pelfire-nya di, apa namanya, disita oleh KPK. Ya. Gitu. Dan, ya, banyak sekali sebetulnya dalam kasus Ahmad Fatona juga banyak sekali mobil, perhiasan, segala macam. Itu juga mungkin sumber informasi awalnya juga dari... Kepada card dealer, melaporkan siapa saja yang beli kendaraan mahal pada periode-periode ini. Begitu ada, kita bisa terima kasih siapa yang bayar. Bagaimana cara bayarnya? Inilah bahan kita kirim pada KPK. Nah, apa yang terjadi di, apa namanya, di beberapa kasus ini? Ada beberapa mobil, barang mewah, perhiasan puluhan juta ini, ini juga sumber informasinya dari LHA PPATK awalnya? Ada yang dari kita, ada yang dari masyarakat. Kita juga ada yang dapat dari masyarakat, kita kembangkan. Nah, ini kalau tadi dikatakan bahwa mereka-mereka yang digunakan kebanyakan adalah orang-orang terdekat. Terus ada, apa namanya, dijadikan kredit gitu ya, dipinjamkan kepada orang lain. Nah, ini sekarang kalau kita melihat, ya ada orang, apa namanya, ada artis-artis ini, Pak Yusuf. Ini, ini... Jadi yang perlu dicermati. Motif baru atau? Karena kita tidak bisa mengeneralisasi ya, karena orang punya hak juga. Artinya, dia baru bisa dikenakan pasal lima, manakala dia tahu atau patut menduga. Nah, ukurannya ini pertama dari pengetahuan persangkutan, pengalaman, atau keinginan. Kemudian kita cek, ada nggak relevansinya, korelasinya. Biasanya orang diberi itu karena ada hubungan darah, hubungan perkawinan, atau hubungan bisnis. Manakala tidak ada tiga sebab ini, maka dia berpikir, kok saya diberi mobil begini mahal, saudaranya bukan, anaknya bukan, bisnis tidak ada. Dia patut menduga. Kalau dia malah menikmati keinginannya, makanya bisa kena pasal lima. Artinya, kalau misalkan mereka ada hubungan darah, ada hubungan perkawinan istri, termasuk di situ, itu tidak bisa dikenakan pasal-pasal ini. Masih ada syarat berikutnya. Istri saya tahu berapa gaji saya. Kalau pas wedding anniversary saya kasih berlian 10M, dia patut menduga berapa sih gaji sama istri saya. Kalau masih dia terima juga, bisa kena pasal lima. Artinya kalau kita bicara soal kasus DS ini, ini istri-istrinya punya begitu banyak harta, mestinya mereka juga menduga ya. Karena sebagai istri kan tahu profil suaminya. Nah, saya katakan tadi bahwa kalau dia nerima ada keinginan, maka masuk para madar pasal lima tadi. Mereka nggak boleh merasa masa bodoh seperti itu, gaji suami saya, pendapatan suami saya berapa itu. Betul, maksudnya harus kritis. Itu nggak bisa dijadikan alasan sebetulnya. Harus kritis, kritis. Nah, dari mana uang sebuahnya ini? Jangan malah dia menggerugoti kebenaran suami. Minta belikan ini, belikan itu. Berbahaya itu. Oke, Pak Yusuf kita akan sambung ini di segmen berikut. Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Kepala PPATKM Yusuf. Pak Yusuf ini kalau kita lihat beberapa kasus ini, kayak terakhir Wawan gitu ya. Ini ada Jennifer Dunn yang mobilnya diambil. Terus di Sita, maksud kami di Sita KPK. Terus ada Catherine Wilson yang sudah dipanggil oleh KPK. Kasus sebelumnya kayak Ahmad Fatana, ada Maharani Suciyono. Ada Ayu Asari, ada Vitalia Sesha. Ini artis-artis ini, Pak Yusuf. Ini apakah mereka memang juga digunakan sebagai apa namanya disebut tadi orang-orang yang... Iya, di dalam hukum pidana ada teori konsolitas. Teori sebab-akibat. Mengapa sampai dia diberikan barang-barang tersebut, apakah karena ada hubungan kerja atau bisnis, apakah karena ada balas budi. Kalaupun hubungan kerja atau bisnis, tidak ada sebabnya halal atau tidak. Bisnis halal atau tidak. Ukurannya? Dilihat dari perjanjian itu sendiri, cukupnya masuk kualifikasi kemenangan dia atau tidak. Artinya kalau ini adalah hubungan bisnis atau apa namanya, pembayaran seperti itu, ya konsolitas itu, itu harus ada sebuah perjanjian yang tertulis. Jadi dia harus buktikan, kan ada pembuktian terbalik. Kalau nanti bisa mengaku saja, bisa mengaku ini, mengaku itu. Jadi kalau dibilang, saya punya hubungan kerja, mana kontraknya? Dan itu harus dijadikan apa namanya? Iya, harus buktikan pada penyidik. Jika tidak, namanya berdali saja. Dan itu nanti, apakah itu akan menjadi pertimbangan hakim atau itu sebetulnya bisa dijadikan pemberat sebetulnya? Iya, saya kira begini yang perlu dibangun juga persepsi. Bahwa pertama, kepada siapapun, jangan gampang menerima pemberian yang tidak jelas. Yang kedua, bagi pendengar hukum. Kadang-kadang kan kalau menerima kayak Alphard gitu, Pak, orang bisa buta ini. Nah, keinginan tadi, kita harus mewastiri. Jangan masuk wakil-wakil 1 miliar ke Mas Rudi, jangan happy dulu. Siapa itu orang menjebak, kan? Bisa, bisa. Iya. Jadi saya pikir tadi, perlu ada koreksi masing-masing kita ini. Ini masih pusi pihak ini, mau sendiri lah. Wajar nggak diberi seperti ini, kan? Nah, Pak Yusof ini menarik sekali sebetulnya. Kan sebetulnya laporan PPATK, LHA ini kan banyak ke pendagang hukum. Sampai sekarang sudah berapa persen yang sudah ditindak lanjut? Ya, memang kalau kita bicara prosesnya masih belum memuaskan. Belum memuaskan. Nah, dari-dari itu, apakah dirasa perlu ada penyidik PPATK sebetulnya untuk bisa mempermudah? Sesungguhnya kita pada saat 2010 dulu meminta kewenangan penyelidikan. Penyelidikan? Iya, di bawah penyelidikan masih levelnya. Asumsi yang kita bangun, kalau berkas yang kita kirim hasil penyelidikan itu 70 persen membantu penegang hukum. Sehingga penegang hukum akan dimudahkan, digampangkan. Kenapa? Karena bicara aliran dana, bicara transaksi itu perlu keahlian. Perlu kewenangan. Seperti PPATK dapat disini ke PNPI, lebih cepat. Ketiga network. Mas Rudi, kami itu bisa ke 130 negara, Mas. 130 negara? Ya, usulan semua. Bahkan bukan hanya soal rekening yang ditransfer-transfer. Mereka-mereka yang diberikan, apa namanya, barang, mobil, perhiasan, segala macam itu pun bahkan bisa ditrace oleh. Di Malaysia itu ada kebijakan namanya second situation policy. Jadi kalau Mas beli rumah harga 700 ribu ringgit misalnya, Mas dapat KTP di sana. Itu saya bisa minta siapa saja yang beli rumah di sana. Ketauan nanti. Kemana saya dapat dari salah satu negara di luar, ada uang milik orang Indonesia 1,5 juta dolar. Jadi ada yang dengan inisiatif kita minta dia beri, ada yang dia inisiatif. Artinya kalau ada kewenangan untuk penyelidikan, apalagi penyelidikan yang dibiliki oleh PPATK ini akan... Saya kira akan baik. Tapi begini. Upaya penghantasan korupsi akan lebih maksimal lagi ya. Merubah undangan payah. Capek, maksud saya, butuh wapah penjang. Yang saya minta saja, komitmen penegak hukum. Negeri ini perlu kita tolong supaya kemiskinan, kemelaratan bisa sirna. Baik. Pak Yusuf, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prancatok. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax